Oke, selamat pagi, ada yang tahu Russell Branson Boleh tanya, yang belum bermain email marketing ada nggak? Bapak Ibu, ada tanya Mas ada ya? Wah keren, pakai apa mas? Wow, keren-keren Ibu menik? Oh iya, website-nya baru jadi ya Kalau mau belajar tentang funneling, ini saran saya belajar sama Russell Branson ya Ini orang kaya banget ya, dia yang punya click funnel Click funnel itu sebuah tools yang bisa membuat landing page dan lain-lain tuh di funneling sama dia Sampai hadiahnya itu sampai Ferrari ya Gokil, keren banget lah Kita langsung mulai saja Nah ini Russell Branson ya Yang terbaru funnel, funnel you Ini kalau teman-teman mau beli Saya langganan bukunya Buka bertosaksonejati.com ya disini Bukunya keren-keren banget Dikirim dari Amerika langsung Harganya cuma 150 ribu Jadi dia, itu salah satu funneling dia Namanya Tripwire ya istilahnya ya Jadi kita bisa beli produk dia dengan harga sangat murah 100 ribuan Tapi di dalamnya itu kita di follow up Gila-gila untuk di upsell Jadi keren deh cara funnelingnya dia Nah ini buku-bukunya disini ya Kalau bisa tinggal klik di sebelah kanan nih Ini yang terbaru Expert Secrets Nah nanti tinggal klik disini aja Atau yang .comsecret Ini yang buku pertama dia .comsecret Oke kita lanjut Dulu Paper Yang pertama, gak usah kenalan lagi ya, udah kenal, buat teman-teman yang di rumah udah kenal ya Ini pelajaran saya dapat dari Russell Branson, ini mencari kolam, kolam yang tepat Nah teman-teman, waktu kita mau jualan online, itu kadang-kadang yang pertama kan kita bingung ya Nah ini nih ya, buat pemula ya, buat teman-teman di rumah ya Jangan dari sini Yang pertama itu waktu kita belajar online kan bingung, mau apa sih di online gitu kan Ada tiga tipe pilihan kan ya, yang pertama mau jadi jual bisnis sendiri, bisnis sendiri Yang kedua, dropshipper, kan dropshipper, internasional atau lokal, bener gak sih tulisannya Yang ketiga, affiliate marketer Nah setelah teman-teman pilih, yang ini sudah dapat nih Oke mas, aku sekarang mau mainnya bisnis sendiri gitu ya, contoh ya Nah udah gitu, saya jualan misalnya Jualan, Bu Menik mau jualan apa? Bingung ya Bu? Iya, yaudah Contoh aja ya, jualan kambing deh, misalnya mau jualan kambing Ada teman saudara saya jualan kambing, Bapak Ibu itu sampai punya kandang kambingnya besar banget ya, namanya Mas Bayu Sebat banget ya di Jogja dia, itu jualannya kambing Nah yang pertama itu, kalau sudah ketemu, Ibu mau pilih apa nih? Oh iya, saya mau bisa sendiri jualan kambing Nah yang kemudian, yang kedua, Ibu harus menemukan namanya kolam Kolam, iya aku mau jualan kambing nih Terus sekarang, yang beli kambing siapa ya? Nah itu yang kita perlu temukan Saya mau jualan jilbab Iya, berarti saya mau jual ke siapa ya? Nah itu penting banget, Pak Ketika kita sudah punya pilihannya Kita harus mau jual Pertanyaannya, jualnya kemana? Kalau di Russell Branson bilang Kita harus mencari namanya dream Dream client Atau dream customer Nah oke, yang membuat orang income-nya besar banget Itu karena Dia, customer-nya bukan satu-satu Misalnya saya disini nih Saya jualan apa gitu, jualan kambing gitu kan Terus, Bapak mau beli kambing nggak? Nggak, nanya satu-satu kan Kayaknya siapa disini mau beli kambing gitu kan Itu kita belum ketemu Nah kita perlu cari tahu tuh Yang benar-benar orang suka kambing yang mana gitu Jadi bukan main tebak-tebakan, Mas Itu ada caranya Nanti, yang lebih seru Ini customer-nya Kita kumpulkan dalam sebuah kolam Wah, ini yang bakal mahadashat banget Jadi gimana teman-teman Nanti bisa mancing disini Mancing di kolam yang Benar-benar customer-nya tepat Cara main dream client pakai apa? Yang pertama Menggunakan Google Trend Ini berdasarkan pengalaman saya ya Yang kedua Menggunakan audience insight Ini gak perlu i-nya ya Audience insight Oke, sekarang mari kita praktek Ya, Mas Angkat tangan Langsung tanya aja Enggak usah angkat tangan ya Oke, caranya gimana? Coba yuk kita barengan ya Buat teman-teman di rumah juga Langsung buka Google Trend Google.co.id Slash Trend Kalau kita pasarnya lokal Berarti Pakai Google.co.id Slash Trend Nah, ini Menurut saya mantap banget ya Google Trend ini Kita bisa ngeliat Tadi siapa yang nanya ya Ini juga kalau main LBO Biasanya yang diutamakan ini dulu ya Contoh ya Kambing gitu ya Nah Si Google itu bisa kasih tau Orang yang ngetik Mencari kata kambing Itu dari mana sih gitu ya Yang kambing aja deh Kambing guling contoh ya Soalnya Apa namanya Saudara saya juga Salah satunya Dijual kambing tuh buat Acara kondangan Kambing guling Jadi gak Nunggu idol ada aja gitu ya Nah, ini teman-teman Bisa kita klik disini Ada Indonesianya disini Tuh Oke Indonesianya Sudah keliatan deh Orang yang nyari kambing guling Itu dari Banten Jawa Barat Sentral Jawa Jogja Jadi Kita sudah ketemu Kita mau jualan kambing Kolamnya Sudah Tahu Orang mana sih Ini orang Banten Nah, ini juga Kadang-kadang dipakai oleh Pengusaha konvensional Untuk buka Suatu cabang Misalnya Ya, dia mau bikin Apa Jualan apa Ya, dia carinya disini Mana Yang di atas ini Ini trendnya, Bu Bentar dulu ya Iya, ini trendnya Trendnya tuh maksudnya Trend ini Orang cari kambing Itu di bulan-bulan ini Biasanya idol ada ya Oktober Ya, pik-piknya ini Nah, ini juga sebagai indikator Ibu, kalau mau jualan kambing Ini di bulan-bulan ini aja Citoratar atau Oktober ya Oktober Emang, ya bener ya Idol ada Oktober ya Atau apa nih Ada Kondisi apa nih Kawinan ya Tuh, ya bisa Terus Halnya jualan apa lagi ya Yang lagi trend tuh Vape ya Coba Vape Vape tuh tau ya Yang ngerokok Nih Trendnya, Bu Lihat ya, Bu Emang bener ya Vape tuh dulu gak terkenal nih 2013 2014 2014 Gak ada Wah sekarang heboh banget ya 2016 Kita lihat ya Yang cari tuh orang Bali Malah orang Jakarta gak ada ya Eh, Jawa DKI ya Itu salah satu cara Jadi kita udah ketemu Kolamnya Seperti itu Nah Nah itu sih Sebenernya Kembali Kalau Ini kan setiap orang punya Gaya masing-masing ya Kalau saya sih Tergantung Passion mas Kalau emang Pasarnya ada Contoh ya Pasar Jualan obat jantung Ini laku banget Tapi Saya gak passion gitu Emang laku banget Tapi gue gak suka Contoh jualan lele ini kan Laku banget Tapi gue gak Gak passion gitu Gimana Aduh nanti Ngurusin lele gimana ya Capek banget Makanya gak usah bisnis lele deh Biar Wendy aja yang bisnis lele Ya pesan sponsor ya Wendy ini dasyat banget ya Income Omset lele Hampir ratusan juta sebulan Tapi saya gak suka Padahal pasarnya ada gitu Nah kalau Mas Mau ngincar kayak gitu sih Boleh aja Silahkan aja Tapi yang jelas Biasanya Kalau kita mau Buka suatu usaha Ngeliatnya disini mas Cari kolamnya dulu Mau jualannya apa Terus kolamnya Carinya dimana Ini sebenernya caranya Agak lama ya Acara jaman dulu ya Padahal cara yang Zaman sekarang Tau gak apa Langsung iklan facebook Langsung ketemu kolamnya Nah gitu ya Ini kan biar Biar seru aja ya Ada materi Karena emang materi Zaman dulu Emang kayak gini Seru loh Ada audience insight Dan google trend Sekarang mah apa-apa Seru banget di iklanin Oke Yang kedua Kita menggunakan Audience insight disini Dimana ya Dimana sih Analitik ya Oh iya Disini ya Buka facebook Dashboardnya facebook Disini ada audience insight Kalau gak coba buka SB1M Tapi udah pernah iklan Gak mas Kayaknya kalau belum pernah iklan Gak bisa deh Harus iklan dulu Harus iklan dulu Tapi coba aja deh Buka SB1M.rocks .rocks Mas Oh iya SB1M.tools .rocks Ini udah saya singkat Buka facebooknya Buka facebooknya Di sebelahnya Coba buka SB1M.rocks Masuk kesini gak ya Kalau gak masuk Berarti Kayaknya teman-teman harus iklan dulu Nah ini juga bisa Buat mencari kolam Caranya gimana Tools.rocks SB1M.tools.rocks Nah itu larinya kesini Oke .rocks Nah ini lebih keren lagi ya Karena facebook tuh udah Udah cukup Menggambarkan Ini pak Ini pak Tuh Rocks Rocks Mas ada jualan gak mas? Sorry mas Ada jualan sendiri? Oh belum ya Berarti sekarang coba dulu Pilih mau jualan apa Terus cari kolamnya dimana Ini berarti Lokasinya Indonesia 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 ya Contoh Mau jualan lele deh Oh jangan ya Kambing aja ya Gue mau nyelele Ini gak ada ya Oh iya Karena facebook ya Kulturnya Ini deh jualan pelangsing deh ya Misalnya kalau temen-temen mau jualan smart detox gitu ya Ya berarti interestnya coba ya Ketik diet Rata-rata kan Dieting disini ya Oke Disini Nah ini Keren banget ya temen-temen ya Jadi si facebook bisa kasih tau kita Apa Orang-orang yang suka diet itu umur berapa aja sih Nah disini gue Langsung kelihatan Disini Diet Dieting Interestnya Dieting Dieting Ini kalau mau jual Contoh pelangsing Ini bisa kelihatan nih Demografiknya Oh Ternyata kolam kita Kalau jual pelangsing Paling bagus tuh cewek 70% tuh cewek Di umur berapakah Di umur Yah Gelap Diam aja ya Tunggu-tunggu ya Ini temen-temen Ingatin saya ya Kalau Layernya gelap ya Ini gak tau nih kenapa nih Kalau Ini selalu begini Lebih enak ya Dilihatnya Oke Ini bisa dilihat umurnya bu Jadi umurnya 18-24 Diet Ini biasanya cewek ya 35-44 Artinya Kalau kita jualan diet Produk diet Jangan sampai 55-64 Karena Orang ini sebenarnya Udah umur 55-64 Udah pasrah ya Gendut-gendut Gendut-gendut deh gitu Sebenarnya Rata-rata umur 55-64 Kayaknya udah gak ada yang gendut ya Karena udah Tenaganya udah Habis Jadi udah Bapak saya juga udah langsung sekarang Langsing dengan sendirinya Terus ini bisa kelihat Dari location-nya juga Wah Banyak dicari Dimana sih Oh Bandar Lampung Bengkulu Bogor Cerebon Gorontalo Pasti ada juga pak Gemuk-gemuk Ini kalau bule itu sampai Ininya ya Householdnya itu sampai keluar Di Apa dia Di rate Penghasilan berapa Keren banget ya Kalau udah Sampai bule ini Nah Itu kira-kira Cara mencari Kolamnya Ada yang mau tanya Ada yang mau tanya enggak Sampai sini Oh iya 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 coba-coba ya disini-sini ya ini bukan di sebelahnya sebelah iklan kita ya sb1m tools.rocks tuh bu di sebelah ibu jangan lihat ininya kepanjangan makanya saya singkat sb1m tools.rocks catet aja dulu deh bu oke balik kesini ya kita balik ke oret-oretan oke nah teman-teman kalau ngeliat disini sekarang kalau kita udah dapet kolamnya ini kan kolam kita nih ini kolam kita nih nah kalau kata Russell Branson ini harus dipancing supaya orang itu ngumpul jadi kan ini ada dimana-mana ya ibu bayangin gak orang kalau udah ngumpul udah emang pengen beli sekali jual apa langsung ngambil itu langsung rombongan itu udah pernah kita lakukan di sb1m waktu kita ada program diskon ya itu nanti saya mau bongkar semua ya rahasianya sb1m ya jadi funneling sb1m seperti apa sih sehingga itu kita omset luar biasa banget ya itu ratusan orang dalam waktu satu hari bergabung karena apa ya karena pakai caranya kita pancing yang pancing seperti ini nah pancingan ini sebut tripwire ya tripwire bonus ya kalau bilang bonus nah teman-teman sekarang harus mulai pikirkan pancingannya apa tripwire nya apa misalnya kalau mau jual kambing ini ada orang nih ada kumpulan calon pembeli kita bisa kasih bonusnya misalnya apa eh kamu mau tau gak cara cara beternak kambing seperti apa kayak gitu saya mau kasih contohnya langsung ke sb1m dulu ini funnel kita ya funnel tuh corong ya di sb1m ini jadi teman-teman nanti terapkan di bisnis sendiri bisa ya semua sama dulu saya pikir bisnis tergantung bisnis yang bisa di funneling ya ternyata hampir semua bisnis bisa di funneling ini yang disebut dengan free member ya free member ini contohnya sb1m free member atau disebut leads kalau bahasanya disebut call jadi orang-orang yang ada disini itu masih dingin orang tuh gak ngerti sb1m itu apa sih gitu ya makanya kita perlu funneling sb1m seperti ini oke orang-orang apaan sih sb1m itu apaan sih gitu kan gak ada yang tau gak ada yang tau jadi misalnya gini ya saya nih dateng ke sebuah ruangan arisan gitu terus tiba-tiba ini arisan nih orang-orang orang-orang papua lagi gitu ya misalnya terus saya bilang eh siapa yang mau join sb1m gitu saya bingung kan apaan sih lu siapa sih gitu itu disebut call orang-orang yang gak tau sama sekali apaan itu gak akan orang itu beli orang itu masih apaan sih gitu ya makanya perlu kita membuat itu menjadi hangat menjadi warm ya ini orang ini mulai kita masuk-masukkan gimana sih supaya dia menjadi hangat nah ini ya misalnya dari 10 yang masuk 5 ke dalam funneling ini dicorong gitu ya funneling ini apa nih disinilah kita masukkan namanya free tutorial ini orang kan gak tau sb1m eh mau dapet gak tutorial gratis internet 2 tahun oh mau 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 gitu nah disini apa undang ke kelas kelas Sudirman ya jadi untuk ngeliat suasana disini makanya temen-temen datang kesini kan langsung wah gila wah ada kelasnya ya wah temennya banyak ya seru atau kalau di luar kota ada namanya SMO apa sih katanya seminar marketing online jadi ini yang kita bikin hangat akhirnya mereka pulang kan pulang bilang Ohh ya tau sb1m2 enga bagus ya keren-keren gitu ya nah akhirnya mereka apa ketika sudahaz oh ya disini ada 3x gratis free klasnya Inilah yang disebut tripwire ya nah temen-temen coba cari tripwire masing-masing kalau Lendy ini kan jualan lele dia selalu bilang Mau gak caranya berternak lele Ini masuk link kita ya Nah disinilah mulai masuk Namanya email marketing tuh disini Email marketing tuh mainnya disini Nah setelah hangat yaudah Akhirnya orang itu Masuk Ini yang disebut hot Jadi dari 1,2,3,4,5 yang join misalnya 2 Nah alur-alur seperti ini Ada di semua bisnis Jadi kira-kira Tadi gambaran pertamanya dari awal apa Mulai cari kolamnya dulu Kolamnya apa tuh kolam itu kan ini Ini adanya dimana di google trend Di google trend dan lain-lain ya Nah terus gimana sih supaya Dia tuh langkah pertama tuh Jangan langsung jualan ya Kalau teman-teman langsung jualan disini Ini mental nih Ini mental Ibu paksain jualan disini Itu bakal mental Bahkan paksain jualan disini aja Bakal mental juga Makanya tripwirenya harus banyak banget nih Bonus Makanya kadang-kadang kalau datang kesini Mas aku udah 3 kali mas Tapi aku belum ada dana Gak apa-apa datang aja terus gitu Lama-lama masuk juga ya Nah ini finalenya SB1M disini Nah teman-teman Yang add-in apa Yang hot itu Nanti kita bisa Itu Kita Apa ya Pembeli-pembeli yang hot itu kita bisa Upsell lagi ya Upsell tuh Misalnya kalau udah masuk Dan Mas udah masuk nih Ya udah sekarang bikin website ya Langsung dapet Uang lagi gitu kan Abis bikin website Nanti email marketing ya Karena mereka udah hot gitu Udah hot itu maksudnya Wah saya udah Udah cinta banget nih Saya udah apapun yang terjadi Saya mau sukses di dunia online Makanya apapun yang disarankan sama mentornya Biasanya dia beli Karena emang Biasanya kayak gitu Kalau mau sukses ya Pake email marketing Email marketing sayangnya gak gratis Harus bayar Belinya kan bukan ke saya Tapi belinya ke Yang si vendornya itu Nah ini paneling yang kedua Nanti Nah ini yang sering banyak orang tanya ya SB1M tuh MLM ya gitu Ini sering banget tanya Oh ternyata Saya masuk sini di jebak ya Bapak ibu Saya jujur Saya orang yang anti MLM ya Saya gak suka banget MLM Saya ngeliat smart synergy itu Karena smart detoxnya Laku banget di jual online Jadi saya sangat suka Sama produk yang sangat laku Di jual online Nah makanya nanti Ininya Funnelingnya kita seperti ini Ini free member Dia akan masuk ke sini Gitu ya masuk kelas Akhirnya kan dia upgrade kan Upgrade Entah basic atau premium Nah ketika upgrade itu Kita kan SB1M itu adalah tempat belajar online Yang multi level marketingnya itu adalah Sinerginya gitu Jadi sinergi emang produk Multi level marketing Nah ketika kita masukkan Mereka tuh akan ada di Dua jalur sini Oh sorry Bukan gini ya Ketika upgrade Maka dia Sama H Jual produk sendiri Jual produk sendiri Atau yang kedua Nah ini Ikut proyek SB1M Afiliate SB1M Afiliate SB1M Kenapa kita gandeng sinergi Karena sinergi itu punya produk Yang namanya smart detox Jadi kita sudah siapkan Karena kalau kita gak siapkan produk Orang itu bingung juga Mas aku mau belajar online Sukses Yaudah bikin Jualannya apa Gak tau mas Jualan apa ya Bingung ya Sama SB1M juga bingung Mau jualan apa Terserah lu deh Apa dong mas Cari sendirilah gitu Nah kadang-kadang banyak banget orang yang Aduh mas Yang gampang aja deh Apa mas Nah makanya kita sudah sediakan produk-produknya Itu ada Blub Ada SB1M Ada DUM Dan lain-lain Jadi Salah satunya Produk itu kita bisa Teman-teman bisa pilih sendiri Nah nanti Endingnya Itu ada disini Yang disebut dengan Legacy Project Legacy Project Ini proyek Gasiatnya SB1M ya Teman-teman ya Ini batch 1 baru dibuka Teman-teman itu sudah Ada yang mulai dapat Kemarin jaya itu dapat 48 juta ya Dalam sebulan Terus ada anak baru Aditi Aku Suma Itu sudah Apa? SB1M legacy Project Jadi gini Ini yang disebut funneling Funneling itu maksudnya Ibu masuk ke Sebuah Apa ya Sebuah Bisnis atau apa Itu diarahkan Oh nanti Oh nanti kamu setelah upgrade Aku harus ngapain Aku harus ngapain Kan gini disini Mas Aku harus ngapain disini ya Aku setelah upgrade Ya kan Nah funneling kita adalah Bu Yaudah Ibu punya produk sendiri kan KMD ini punya produk sendiri Jualin aja Bisnis lele Nanti diajarin kok Ya kalau gak punya produk Gimana Yaudah lari kesini Udah Ya ibu nanti gak sadar Kita akan narahin Itulah namanya Funneling Mungkin ibu Ibu nanti gak sadar kan Tiba-tiba disini Kok tiba-tiba ada di Kelas Juna Kok tiba-tiba ibu Closing Nanti Itu bisa kayak gitu Kita punya Temen namanya Bu Wiwit Itu Incomenya kemarin Juga 15 juta sebulan Bahkan dia gak ngerti Buka dashboardnya Mas aku dapat Dari Sinergynya dapat 4 juta Dari SBCMnya dapat Berapa ya 6-7 juta apa ya Dia tuh bingung Mas aku cara ngeliat bonusku Dimana ya Itu karena dia udah masuk Dalam sebuah funneling Udah diarahkan Yang gak sadar Cuma karena dia Orangnya action Nah itu bu Orang yang Dia udah gak peduli mas Gak peduli maksudnya Nanti lu Gue harus ngerti dulu Baru gue mau jualan Itu ada dua tipe loh orang Saya mau ngerti dulu Baru saya mau jualan Sebenernya tipe yang kayak gitu Sangat berbahaya sih Yang ada apa Kita cari tau Untuk mengerti Sebuah Oh nanti cari jualannya gini Pokoknya ngerti dulu Begitu ngerti Biasanya udah kecapean Powernya udah habis mas Ya udah ngerti Oh udah tau Sekarang saya jualan Udah capek ya Terlupa Udah kebanyakan belajar Aduh kayaknya gak seru Gue seruan cari yang lain lagi deh Makanya saran saya Kalau temen-temen main online Itu jangan dipikir pak Misalnya Yuk kita iklan facebook Ikutan aja iklan facebook Cuma kita Sesuaikan budget kita ya Kalau kita budget cuma 500 ribu Ya 500 ribu aja Jangan kebablasan Kalau gagal Akhirnya kita udah coba Makanya tadi kan temen-temen Yang di siang hari itu kan Kita belajar iklan facebook kan Bilang Ah yuk praktek semua yuk Ternyata gak ada yang praktek kan Padahal saya tadi praktek Cuma namanya jual Gelas Korea Itu gak sampai 10 menit Itu ada yang tanya bu Mas jual gelas Korea Berapa harganya Jadi makanya nanti Langsung action aja Oke jadi sekarang Mulai Oh iya legacy project ini apa Legacy project ini projectnya SB1M Jadi nanti kita akan ajarkan Ini ya Sini ya Ini sekalian buat member-member ya Legacy project Semua bisnis pasti butuh apa Konsumen Nah ya kan Semua bisnis pasti busuk konsumen Ini konsumen-konsumen kita ya Nah masalahnya Konsumen itu Kadang belinya gak rutin pak Ya kan Bumenik udah pernah bisnis belum? Udah pernah bisnis belum? Oh oke Oh iya keren Nah simp-sip Berarti masuk ya Bumenik apakah Semua pelanggannya Eh ibu menik kan ya Apakah semua pelanggan ibu menik Akan rutin beli Setiap bulan sama ibu Maybe it's maybe not Ya Nah sebenarnya sama Nah ini yang saya mau kasih gambaran Sebenarnya nanti legacy project itu bentuknya sama Sama kayak kita bisnis beneran Yang ada pelanggannya Nah tapi yang seru Dari legacy project ini apa? Kita mau buat pelanggan itu smart bu Ini pelanggan cerdas ya Smart customer Apa yang disebut smart customer? Jadi si pelanggan ini Tiba-tiba Dia belanja sendiri Ke kantornya Ke kantor Kita kan mainnya Kalau legacy project ini mainnya ini ya Fokus pada affiliate SB1 nya main dropship synergy Dropship synergy Dropship synergy ya Ini funneling kita Ending dari SB1 itu sebenarnya disini Kita kan punya income yang stabil Selama-lamanya Dan makin lama makin naik Smart customer apa? Smart customer itu gini Mereka itu bener-bener bisa beli produknya sendiri tanpa kita suruh lagi Mungkin ibu juga ada beberapa ya Itu ibarat kayak Mas Ona langganan aqua gak? Langganan gas gak? Apa kalau gasnya abis suka ditelepon gak sama orangnya? Saya ada sendiri ya Itu dia Karena gue sendiri juga gitu Maksudnya tiap kali gas abis itu Gak ditelepon lu sama yang jual Mas Berto gasnya abis Kapan mau beli lagi? Tapi saya begitu gas abis udah sibuk banget Wah cepet-cepet beli-beli gitu Bahkan kita beli Yang sombong malah penjualnya Sabar ya ngantri gitu Nah kita mau di legacy project Mau menciptakan konsumen itu Gak usah kita ujuk-ujuk bu Eh mas udah abis belum? Jadi mereka tuh nanti akan belanja otomatis Bahkan setiap bulan Caranya gimana? Caranya gini Mereka akan nanti menantangkan namanya autoship Autoship Ada yang main asuransi gak disini? Jadi mereka akan tanda tangan Kartu kredit ya Ada form disini Mereka tanda tangan Mereka bersedia untuk setiap bulan belanja produk Nah karena kita synergy berarti produk synergy Itu pro-arginine atau chlorophyll Kepake gak? Kepake banget Jadi produk ini Udah sama kayak aqua bu Jadi kalo saya bilang Sekarang orang Indonesia Yuk udah mulai sadar deh Kadang-kadang gini kan Kita kanker Begitu kena kanker baru pusing kan Nah sekarang kita balik Sebelum kena kanker Mending kita udah antisipasi dulu deh Makanya kita produk itu sih Kan bapak ibu tau gak? Mati itu kan cuma tiga ya Apa? Tau gak? Diabet Jantung Sama apa satu lagi saya lupa ya Yang biasa orang meninggal tuh pasti cuma sekitaran sini nih Saya gak ngerti ya Waktu saya kecil dulu juga Bodoh amat gitu ya Tapi kalo jelang kita Menjelang dewasa itu yang paling serem apa? Kita jelang umurnya nambah Yang mati itu kok temen-temen kita udah mulai kan? Aduh Anak umur segitu udah Udah kakakur ya Udah diabetes ya Aduh Kita yang udah deg-degan Nah ketika deg-degan ini baru kita sadar Tapi waktu kita kecil Kita kan Oh sakit Ntar aja lah Mati ntar aja Senang-senang dulu Nah sekarang ini Makanya Di Legacy Project ini Kita ngajak Ayo temen-temen yuk Paling gak umurnya agak panjangan dikit lah Itu ngeri loh bu Umur kita tuh kan Ini ya Ini kemarin bagus ya Ini birth Ini death Dia bahasnya tuh per 10 tahun 10 20 30 40 50 60 70 80 Kalo orang Indonesia rata-rata disini ya matinya ya 60-70 lah Nah ini nyambung ke Jack May Disini biasanya umur umur segini mah gak peduli dengan kesehatan kita Tapi biasanya kalo udah umur 40 Nah ini udah mulai nih Waduh udah mulai takut ya Jadi kita mempersiapkan Kita uang banyak tapi Hidup kita sehat Nah ketika orang tanda tangan otosip Udah bu ini income Wah income kita stabil Kita mau ngejar namanya 200 juta dulu per bulan Nah dari mana legasi project ini Adalah dari funnelingnya SB1M nantinya Yuk kita mulai ya Disini ya Kita ulang lagi tadi Saya mau ceritakan ya Dari orang dari free member Sampai menjadi premium member Nanti teman-teman praktekkan sendiri aja di bisnis masing-masing ya Ini free Disini udah masuk kesini ya Ini masuk kesini namanya Satu akhir ya Satu dua tiga Nah disini closing Nah disinilah yang kita bermain dengan email marketing Teman-teman harus mulai sekarang semua bisnis di email marketingkan Jadi kita bisa follow up dia secara otomatis Kita langsung praktek aja Ini saya buka jarawannya saya ya Yang pertama dari mana Dari sini Ini funneling kita ya Nah buat pelajaran juga bagi yang teman-teman sudah member Nanti jangan kaget kok tiba-tiba dapet duit dari mana gitu Jadi funneling kita seperti ini Awal mula ketika masuk SB1M teman-teman diajarkan untuk apa? Membuat blog Membuat blog yang isinya suka-suka sendiri Kenapa suka-suka sendiri? Karena Kita jualannya affiliate SB1M SB1M itu Pasarnya luas banget ya Maksudnya ibu rumah tangga Bisa Bahkan sekarang yang baru-baru masuk ini Anak-anak SMP kelas 3 bu udah masuk Saya seneng banget ya SB1M sekarang udah banyak anak SMA-nya juga Jadi anak-anak SMA ibunya udah pada masukin ke Ke SB1M Supaya apa? Supaya gak ketinggalan Dan syukur-syukur mereka sebelum kuliah Nanti udah Uangnya udah besar ratusan juta per bulan Jadi sangat seru banget ya Dengan Apa ya? Dengan seperti ini Kita kan bisa nulis asal-asalan ya Sesuai dengan passion kita Bahkan saya nulis Artikel-artikel saya cuma motretin koran Tuh liat Tuh Motretin brosur Harga bermain trampolin di Mug Gandaria City Orang bisa masuk ke sini gak? Bisa Ketika orang ngeliat di sini Maka dia akan udah diseran sama banner-banner Mau gratis gak? Wah Ah gak ah Begitu ngeliat sini 13 orang dari kantor Wah Kebetulan yang baca ini bu Lagi di kantor Barusan dimarin sama bosnya Wah Ini saya udah muak banget di kantor Apa sih ini? Wah enak ya Bisa belajar online Teman-teman Satu-satunya bisnis Yang bisa dijalankan Kita kerja di kantor Itu adalah Bisnis online Jadi orang yang kerja di kantor Itu susah loh Kalau misalnya Buka bisnis beneran Misalnya Buka bisnis Apa ya Jualan pecalele gitu ya Kalau kita gak kontrol Itu susah loh Tapi kalau bisnis online Apa? Dia bisa kerja Ketika dia istirahat Dia bikin artikel Ketika dia pulang Bikin artikel Kayak gitu Makanya ini Demain SB1 itu Sangat-sangat tinggi sekali Dan siapapun bisa masuk Bahkan ini lebih seru ya Sekarang anak SMA Sekarang masuk nih Oke Contoh Bu Menik bikin artikel sini Harga ibu Menik lagi Di mall Sama keluarga Motret-motret ini Kasih info yang bermanfaat ya Bagi yang bingung liburan dimana Ini aja nih Ke ganderasi tim mall Masuknya cuma 80 ribu Jadi bentuknya harus informatif ya bu Supaya orang seneng Sama web kita Oke Kemudian Terus orang ngeliat gini 13 orang resign dari kantor Oke deh Klik Orang kan Apaan sih SB1M gitu kan Nah dia masuk nih Mulai kesini 13 orang telah resign dari kantor Saatnya miliki bisnis online sendiri Mau gak dapet free tutorial internet Kamu nanti diajarin loh Cara dapet duit dari internet Wah seru banget ya Gratis lagi selama Ini sekarang udah 2 tahun ya Akhirnya apa? Klik disini Mulai dia masuk ke dalam corongnya tadi Lalu mereka akan dapet email Saya bukain ya Biar teman-teman tau 2 tahun itu tutorialnya apa aja sih? Kan kayak Ronald ya Baru masuk Kira-kira lu nanti 2 tahun lagi masih dapet mas Ini saya bukain ya Disini nanti Manage autoresponder Yang menarik di email marketing itu Kita bikinnya sekali Tapi dia bisa memfollow up selama 2 tahun Keren banget bu Dan ini bisa manggil nama ibu Menik Makanya sering dipanggil Bu dipaca bu Ya gak apa-apa Ada beberapa Mungkin gak ini ya Cuma biasanya kalau ada orang sih Saya senang banget sih Sambutannya baik banget ya 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 ibu 1 dari 10 kali ya Nah ini oke Manage responder Aduh lama banget ya Oke ketika orang Apa masuk Dia langsung kita sapa kan Halo Mas siapa ya mas? Sering Toha Oh iya Halo mas Toha Apa kabar gitu Kamu siap-siap ya Nanti 2 tahun Eh dari sekarang Sampai 2 tahun nanti Akan dapet Tutorial Nah kayak gini Terima kasih Kita Oh iya Kalau bermain email marketing Itu kita jangan Ini ya Langsung jualan ya Jangan brutal ya Teman-teman Gak ada yang jualan Gak ada yang jualan bu Ada tapi gak kelihatan Jadi kayak gini Halo terima kasih ya Udah input data Kamu siap-siap ya Nanti kamu dapet email nih Setiap 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 tahun Setiap 3 hari sekali Tapi kalau kamu mau Kalau tinggal di Jakarta Yuk datang kelasnya Yuk Langsung kesini Ini funneling lagi Yang kedua bu Keren banget Makanya Ini sebenarnya Dulu yang nyaranin Saya pertama itu Agan Khalid Makanya saya Sampai sekarang Saya gak tau Namanya ini Saya baru tau Funneling itu Setelah saya udah jadi Oh ini yang disebut Funneling Saya gak sadar Bikinnya Karena saya pikir Pokoknya konsepnya gimana Kan Sama kayak ibu lah Saya paling gak suka Kalau dapet email tuh Ayo beli sekarang Ayo jualan sekarang Nah ini kita perlu Ini dulu Oke Langsung sini Isi data kesini ya Oke Akhirnya apa Yang datang ini adalah Orang-orang emang niat banget Bu pengen belajar online Sehingga ketika datang Eh Besok kita diskonnya 1 juta Langsung antri bu disana Karena emang dia datang kesini Pengen belajar internet Jadi kita Funnelingnya dapet Jadi ini yang disebut Kolam Jadi kita udah kumpulin kolam Orang udah siap Semua pengen beli Terus tinggal Dor Gitu Beda kan Sama orang yang di luar sana Beda sama orang yang baru baca ini Apaan sih nih Gratis 1,5 tahun Internet Bodo amat Gitu 30 tahun resign Bodo amat Terus ada gambar petir Ini ada internet gratis nih Gak mau Gitu Dah Dah dia akan mental sendiri Udah itu berarti bukan Customer kita Emang dia gak suka Saya sukanya masak kok Bukan sukanya belajar internet Udah Jadi Jadi enak banget Jadi kita ketemu orang itu bener-bener udah Kolamnya udah seger banget Nah teman-teman mulai bisa bikinin Semua bisnis bisa digituin kok Apa Contoh ya Kenapa kalau Apa produk-produk itu selalu ngundang artis Misalnya Ya Kemarin tuh dimana ya Di Pondokin Eh di Senayan City ya Ngundang Rio Herianto ya Siapa sih itu yang Rio Herianto Dia kan kopi ya Itu jualan jam itu di Senayan City Ngundang Rio Dewanto Untuk minum kopi bersama Rio Dewanto Bayangin Tapi di dalam Konter jam Jadi itu untuk Namanya tuh membuat Prospek kok menjadi Wong dulu Jadi diajak kopi dulu Minum Tapi sambil ngeliat-ngeliat jam Oh ini tuh jamnya Yang ngundang saya Terus dia nyoba-nyoba Nanti diundang lagi Akhirnya dia beli jamnya Itu namanya Tripwire-nya ya Salah satunya ya Oke Ini yang kedua nih Mulai kasih tutorial Kita lihat nanti kayak gini ya Terima kasih Sudah input data Yuk tonton videonya disini Nah oke Disini gak jualan bu Jangan sampai jualan di email ya Begitu dibuka Nah disini dia Ini udah Kita godain lah Orang-orang tuh udah kita godain Kita colek Nih kayak gini ya Mau tau gak Cara bisa ranking 1 google Yuk tonton dulu videonya yuk Nonton Nonton Percaya masalah ya bu Orang tuh biasanya Gak langsung nonton Dia langsung ke scroll dulu Apaan sih ini Sampai bawah-bawah gitu Langsung Apa kata mereka tentang SB1M Nah ini tesimoni-tesimoni Kita nonton ya Oke teman-teman Kali ini saya ada di Bated France Salah satu kota yang dibangun oleh Seseorang yang sedang jatuh cinta Sama Perancis Kemudian di balik ke Korea Lalu dia membangun sebuah kota Yang mirip dengan Perancis Nah ini asik banget disini Kotanya juga Jadi kalau belum melangkah ke Perancis Ya kesini juga Kayaknya Jadi ini kita ceritakan Oh SB1M apa sih Oh gara-gara saya gabung di SB1M Saya bisa bisnis online Saya bisa jalan-jalan Oh banyak teman-teman jalan-jalan Langsung kita goden lagi Yuk ikutan kelasnya yuk Jadi di funneling lagi disini Ya saya mau ikut free kelasnya Klik disini Jadi tujuannya ini apa sih Tujuannya itu ngumpulin kolam ya bu Jadi orang-orang yang benar-benar tertarik Kedalam satu ruangan Nah udah kita tinggal Jalan-jalan Oke Mungkin sampai sini ya Kenapa sih kita sampai dua tahun Karena Persis kayak bomenik Kadang-kadang orang tuh masih nggah pak Udah email ke 30 Ini tuh maksudnya apa sih mas gitu Nah disini kita mulai jelaskan ya Nanti yang paling seru tuh disini Apa namanya Testimony Testimony Jadi gongnya kita itu ada di testimony Contoh disini ya Ini di email keberapa ya disini Nih sekarang Ada ibu-ibu Gaptek Sekarang udah punya website sendiri loh Ibu-ibu yang merasa Eh jila ya Ada ya bisa ya Jan-jan kayak saya juga ya Nggak ngerti apa-apa bisa bikin website Nah nanti ada tutorialnya Eh sorry ada videonya Videonya si ibu Ibu siapa sih Saya sampai lupa ya Terus Tutor-tutor lagi Terus kita ceritakan disini Ada namanya Bootcamp Kegiatan-kegiatan kita seru banget loh Sekali lagi ini untuk apa Ini untuk membuat orang yang cold Menjadi warm Warm itu apa sih Kita nge-branding diri kita bu Eh ini loh SB1 itu tempat belajar Eh SB1 itu jalan-jalan mulu Eh SB1 itu seperti ini Nah ini bootcamp Kenapa? Karena orang kadang-kadang Kepalanya mikir Tempat belajar online Ah pasti penipuan Ah pasti money game Makanya kita perlu Apa ya Kita bikin hangat gitu Oh ya bener-bener ada komunitasnya ya Seru banget ya gitu ya Nah bagi teman-teman yang main affiliate SB1M Ini semua sudah disediakan Jadi tugasnya ibu ngapain? Tinggal cari koran foto Cari koran foto Lalu biarkan mereka yang bekerja Maksudnya web ibu yang bekerja sendiri Mereka akan klik disini Mereka akan masuk ke ceplung fun link Tiba-tiba klink closing Ya sama kayak ibu menik kan Aku masuk Ibu masuk inget gak dari siapa? Gak tau kan? Berarti ibu kalau gak liat youtube Gak ngeliat iklan facebook Ngeliat web seseorang pasti Iklan facebook ya Nah itu salah satu trik ya Oh gak pak Ini beli lagi pak Beli lagi Iya kalau misalnya Bapak punya bisnis sendiri Mau bikin fun link kayak gini Bapak berarti harus beli get response sendiri Belinya Bukayuk.com Get response Gampang ntar kalau mau beli tinggal PM saya deh Enggak ibu Ibu udah ibu terima beres aja Saya ngerti deh Banyak pemula yang Kalau saya ngajarin ini mak Setengah mati Udah bu Mau dapet uang cepet gak Ini sistemnya udah jadi deh Ibu tinggal Bikin artikel aja yang banyak Sampai 10 ribu Pokoknya semua udah sediain Sama nanti jatuhnya kayak bu Iwit Bu Iwit itu dokter bu Dokter tuh Mas ya ya income ku ya Dia sampai harus nunjukin ke Suaminya Bisnis online bener-bener jalan loh gitu Kayak gini Nah nanti bagi teman-teman yang bermain SB1M Nah ini kayak gini ya Kadang-kadang kita Bintang tamu tuh kita sharing Kita masukin sharing Ini contohnya Tuh Lihat ya Ini Jadi gini Ini siap-siap ya teman-teman ya Kalau ibu gak pernah buka email Berarti berantakan tuh emailnya Dari saya semua tuh Dari SB1M semua Kan ini hari pertama Tadi kan maksudnya Kita mau Tiga hari sekali ya Supaya gak nyepem Cuma kita rundingan sama teman-teman Mas Mendingan tutorialnya setiap hari aja deh Jadi langsung filter sekalian Suka-suka Enggak-enggak gitu Yang gak suka biar mental sendiri aja langsung Jadi Gak usah bahasa-bahasanya Gak terlalu lama-lama Tapi bener ya Dengan kita tutorial setiap hari seperti ini Membuat orang closingnya tuh lebih cepet pak Karena Bahkan selalu Ini kalau ini sambutannya baik ya Mas Tutorial lagi dong mas gitu Ada pasti Harus mas Kalau gak ada itu bahaya banget ya Teman-teman kalau mau main email marketing Di bawahnya tuh harus ada menu unscribe Jadi orang kalau gak suka dia tinggal unscribe Kalau sampai gak ada Itu bahaya banget Mereka akan benci banget sama kita Dan ini seperti ini ya Cara email marketingnya kita Itu bener-bener halus banget Ketika orang masukin email Mereka harus klik Verifikasi di dalam emailnya mereka sendiri Itu namanya double opt-in mas Kalau bahasa internetnya Jadi mas Onal tuh gak Jadi gak bisa Begitu masukin email langsung dapet tutorial tuh gak bisa Kenapa tau gak? Ya betul Karena nanti Bu Menik nih punya temen banyak banget kan Ih punya data email nih Temen-temen kampus gitu Ah masuk-masukin aja semuanya gitu Wah itu neraka bu Ibu akan dibenci habis-habisan Ini siapa yang ini? Yang dibenci bukan ibu Yang dibenci itu SB1M SB1M siapa sih nih Nge-mailin gue tiap hari? Gue gak suka nih gitu Makanya kenapa mereka harus Verifikasi Karena dia menyatakan Ya aku emang mau nih gitu Makanya kalau dia Nanti suatu saat dia marah Saya tinggal bales Mas-mas waktu itu Input sendiri Sudah menyatakan pengen dapet email Tapi gak apa-apa Ya mas sorry mas Kemarin saya gak tau Saya mau berhenti deh Yaudah tinggal berhentiin aja nanti Nah yes Belum Yes Ketika dia isi form baru Sudah masuk follow Ketika dia isi form Belum tentu juga Dia di follow up seperti ini loh Karena kalau dia gak Verifikasi email Gak akan dapet email Makanya kenapa Banyak banget yang Teman-teman yang leadsnya udah banyak Closingnya dikit ya Karena mungkin mereka itu Apa Gak klik verifikasi email Jadi gak dapet follow up Seperti ini Oh ya Emang nanti jatuhnya Kalau itu kita kembaliin ke prospek ya Kejadiannya tuh banyak Ada yang punya email perusahaan Email tuh rata-rata teman-teman tuh pada punya tiga Dua sampai tiga Ada email perusahaan Ada email itu Dia gak sadar Kadang-kadang dia masukin email perusahaan Terus dia masukin lagi email pribadi Kadang masukin email lagi Nah ketika dapet follow up yang banyak Mereka dateng Endah Akhirnya Si prospek yang milih Kamu mau ikut siapa gitu Yang pertama itu Biasanya Konfirmasi email yang terakhir itu Yang berarti ibu milih itu Cuma kalau banyak kejadian kan Mas itu aku yang follow up gitu Oh karena ibunya gak ngerti yaudah Akhirnya itu bisa Bisa di switch bisa Tapi harus ada pernyataan dari si prospeknya Oke ini liat ya Ini tujuh-tujuh Hari ini hari ke-78 Hari kira-kira ibu Di hari ke Liat ya Hari ke-500 Ibu akan dapet tutorial tentang SpyFi Ibu akan ngeliat Testimoni Adit dapet umroh Di hari ke-587 Itu hari ke-berapa ya Hah? Di bulan apa tuh berarti ya? Satu tahun tuh 300 ya? Berarti ini Satu tahun setengah Berarti ibu menik Satu setengah tahun lagi Akan ngeliat ini nih Jadi saya kasih tau dari sekarang Adit dapet umroh Bisa ngajak orang tuanya jalan-jalan Dan ini Kejadiannya banyak banget Temen-temen Mas aku udah free member SB1 Itu tiga tahun yang lalu Akhirnya aku mutusin Join sekarang deh Karena aku ternyata Udah yakin banget Testimoninya makin banyak Ternyata ilmunya makin banyak Nah gitu Saya mau buat ini Sampai sepuluh tahun pak Jadi nanti kira-kira Mas Onal Ada free membernya Mas aku udah ikut SB1 Free member sembilan tahun yang lalu Akhirnya saya baru join nih Padahal sembilan tahun yang lalu Misalnya harganya 2,3 juta Nanti sembilan tahun ke depan Harganya mungkin udah 15 juta kali ya Gak apa-apa deh Yang penting aku udah join Jadi kita tuh Kalau sekarang nih hampir tiap hari sekali pak Sampai di Ya bu Oh gini bu Maksudnya Orang itu Belum tentu langsung bisa kok Orang itu kenapa join SB1M Karena dia pengen ada mentornya Kan disini gratis Kan banyak orang Makanya gue banyak banget ya Dapet ini ya Mas lu gila lu Kasih gratis banyak banget Lah sebenernya ilmu kayak gini kan banyak kok di Youtube kok Yang mahal tuh apa Yang mahal tuh komunitasnya bu Ibu bisa kenal sama Wendy Ibu bisa kenal sama Nah mas Toha itu Tadi baru masuk Saya ini banget Tersenyum banget ya Ada temen kita jualan karpet Tukangkarpet.com pak Siapa tadi namanya ya Bapak ibu tau gak Disini itu isinya pengusaha semua loh Saya baru sadar loh Pengusaha hebat-hebat semua Dia itu yang masangin karpet di istana negara Terus Waktu Raja Arab dateng King Salman Karpetnya itu dia bu Yang bikinin Dia dateng kesini Mau belajar untuk jualan online karpetnya Mas Kan udah Saya mau pengembangan mas Pengen ngerti cara jualan online nya Kalau ini kan emang udah rutin Nah suatu saat Kalau bisa jualan Ibu bisa kenal sama Tukang karpet yang hebat Jadi kita temennya ini pak Kemarin ada coach Hilman ya Dia coach Di bisnis ya Kayak action coach gitu Dia meng-coach Pemisnis-pemisnis Pemisnis-pemisnis konvensional Nah itu masuk ke SB1M Jadi kita banyak banget temen-temen yang Ya itu mahal lah Komunitasnya yang mahal Oke Ibu nanti di Hari ke 700 itu Berarti 2 tahun lebih ya men Video sniper Lihat ya Kita bikin sampai Lihat ya Ini ada Nico funneling Julius Ini saya bongkar ya Hampai hari ke 1000 1000 itu berarti Tahun berapa ya Berarti ternyata Follow up kita Hampai 3 tahun Jadi ibu kalau nanti Sudah 3 tahun Ingat-ingat bu Kalau kata mas Berto Nanti 3 tahun lagi saya dapet Tutorial tentang Ah ini ya Apa namanya Macem-macem Inlan Facebook Sampai sini ada yang menanya enggak Oke Computer tutorial sama Kalau member free itu Dia enggak akan dapet SB1M class.net Temen-temen Mas udah pernah ngecek belum SB1M class.net Itu Belum ya Belum semua ya Ini tutorialnya ada 700 mas Member free enggak dapet Jadi kalau kata Pak Riza Mas nonton Sehari 2 video aja ya 2 tahun belum selesai mas Jadi saking banyak ya bu Makanya bu Kalau sudah member Jangan nonton bu Member tuh di mentorin bu Jadi seperti ini Balik lagi yang saya bilang tadi Kadang orang akhirnya kembali ke passion Wah ternyata aku enggak passion ya Enggak bisa dipaksa juga bu Tapi paling enggak apa Ya aku bisa kenal sama beberapa temen disini Kakak saya dipaksa kayak apapun juga Enggak akan mau jualan online Gue tuh enggak ngerti Enggak suka bu Kalian itu tuh enggak suka bu Saya sukanya tuh ketemu orang Ketemu pelanggan Kakak saya punya restoran Ada kali 15 restoran Namanya Otewe Otewe Food Court Kalau temen-temen tahu ya Itu Ini ya saya buka ya Sekali informasiin Otewe Food Court Otewe Food Street Ini saya kagum banget ya Sama kakak saya Ini nih Ini restorannya ini Ini yang dimana ya Maruya Ini yang di Kelapa Gading Gila banyak banget restorannya Saya ketemu kakak saya Itu kan jarang ya Bagi ketemu Toto udah buka aja toko baru lagi Gila banget tuh Tin Buka terus Hah Ya ini Apa Otewe Food Terakhir bikin di Malang ya Ini yang gimana ya Banyak banget ya Bukan Urban Kayak Restoran ini pak Ini makanannya kayak gini Yang unik-unik Makanannya aneh-aneh deh Lucu-lucu banget Dia sukanya ya Nyamperin Apa ya Cafe-nya Terus kenalan sama pelanggan-pelanggan Halo bu gimana gitu Emang passion dia disitu Kalau saya gak suka gitu Nyamper-nyamperin orang tuh gak suka Saya sukanya depan laptop kerja Dapet uang aja gitu Berarti Ibu kayaknya Sampai sekarang sih Belum ketemu passionnya Tapi gak apa-apa Makanya seperti saya bilang tadi kan Bu Mening kan gak boleh masuk sini sebenarnya Kalau udah member Kan orang-orang udah inget ya Bu awas ya Jangan masuk kelas ya Kita udah sediakan 5 mentor di depan Jadi untuk member baru Gak boleh masuk kelas Udah ikutin terus aja Saya harus ngapain nih Ayo bikin artikel Mas udah Mas sampai mas ibu ngel Ayo bu bikin artikel Mas aku masih bingung Ayo bikin artikel Ya mentarnya nanti Ibu kan gak ada yang nyuruh Soalnya ibu ada disini Ada Nanti saya bilangin deh Karena ibu Disana coba nanti ketemu mas Juna ya Jadi untuk member Yang bener-bener mau dapet uang cepat Itu nanti jangan masuk kelas Mendingan di luar aja Sampai tau Sebenarnya kita juga udah kasih Karena ibu gak buka email sih ya Ini sebenarnya kita udah kasih tau Bukunya dibuka belum bu? Apa yang dibaca? Ya gak apa-apa Karena ibu-ibu emang spesial ya Ini kayak saya ngajarin ibu saya aja Bu ini Ini kalo waktu masuk Ini udah gitu Yuk dapet 100 juta pertama Ayo ngapain Ya Ini ada 5 step ya Ikutin disini ya Klik disini ya Ya Sekarang Aku gak ada yang nyuruh bu Ini udah disuruh Yuk game plan Pertama Kita epistatus Tonton dulu ya Caranya gimana Nanti kamu bikinnya kayak gini Teknik paling dasar Status paling di kelas Nanti install ini Blablabla Kamu bikin status seperti ini Tuh Eh hari ini lagi belajar internet Ini gampang gak bikin status kayak gini Gampang kan Nah langsung disuruh Apa yang harus dikerjakan Add 30-50 friends setahari tertarget Posting 1-2 postingan Tuh 2 status jualan 2 share referral 1 foto pribadi Sebenernya Kalo bilang gak ada yang nyuruh Kita udah minta Oke Udah lanjut ya Aku udah selesai semua PRnya nih Mas Berto disini Sekarang lanjut apa Kita blogging yuk Nah saatnya kita bikin website Tapi kenapa sih Waktu member baru Kita langsung ajarin Suruh bikin website Karena supaya disini Gak kelamaan Jadi udah punya website dulu Tinggal nonton Gimana cara postingnya Step 2 adalah blogging Gampang banget ini Gimana Yuk buat website Tentang kegiatan diri kita sendiri aja Nih Ngapain aja sih Tuh Kayak gini nih Tuh Harga TTWG Kita jalan-jalan Kita foto Blah-blah Ini kita ngerjainnya Di rumah Gak dikerjain disini lagi Disini tuh tugasnya ngapain Disini tuh kita memastikan Mentor itu kan Memastikan Ibu Punya website itu Udah bener atau belum Udah ada banner ini Belum ya Udah ada banner ini Belum ya Jadi jangan ibu Jual Apa Bikin artikel Terus mas Kok aku gak Dapat uang terus ya Ya ibu Posting terus Tapi gak ada jualannya Kanan kirinya Nah ini Banner itu harus pasti Harus dipastikan Tugas mentor adalah Mastikan ini ada Bannernya udah kepesan Kayak gitu Oke Terus lanjut Tuh foto koran ya Ini ada dimana Di buku bu Pasti gak dibuka Bukunya Buku itu dari awal Udah langsung kasih tau Eh kamu begitu mulai Langsung masuk game plan ya Tapi gak apa-apa Akhirnya tau ya Sekarang ya Berarti ibu sekarang udah tau Apa yang harus dikerjakan ya Iya Aku gak game plan Terus Iya mas Iya aku ngerti Bikin web Terus lu ngapain Nah ini Sama seperti Teman-teman Kalau kita ada jualan online Harga 30 ribu Di bawahnya mas Harganya berapa gitu Tapi gak apa-apa Ini Saya kasih tau lagi Tugasnya membuat 10 artikel sehari ya Yes Mendingan buku aja mas Buku aja mas Sebenernya Saya nanti mau bikin Ini sih apa namanya Prolog dulu ya Begitu masuk Yuk kamu pilih yang Kamu suka aja dulu deh Misalnya bu Menik Sukanya apa Sukanya Instagram aja Udah kerjain Instagram aja dulu gitu Nah sekarang masalahnya Instagram itu harus Ngerjain apa gitu kan Nah ini bu Berarti ada PRnya nih bu Bu ini Sumpah ya Sumpah demi Allah Demi Tuhan Kalau ini dikerjain Itu bisa dapet 10 sampai 20 juta per bulan Garansi 1000 persen 10 sampai 20 juta per bulan Kalau ini dikerjain Bener-bener Dan konsisten Tuh Kejar 1000 artikel Lalu kejar 10 ribu artikel Ini kalau cerita Wendy Wendy bukunya tuh Dioret-oret semua Itu kan sebenarnya Buku itu untuk dioret-oret Bukunya apa gak bu Ada Oke oke Oh no gak pernah buka ya Nah ini sekalian ya Ada bu Cuma belenya gak Nah ini kan kesini gini bu Ikutin Bu good Ini udah dioret Dilingkirin Udah dilingkirin Udah Tapi yang ini Ini kagak dikerjain Ya bu Gini Ini dicentang bu Ini dicentang Maksudnya itu dicentang Posting Buat 10 video sehari Ini sebenarnya nanti disini bu Disini Oh iya di awal itu dicentangin dulu ya Eh iya bu Wah keren bu Ini udah bener Ya bener Ini kayak gini dicentang Good good Bagus Berarti ibu udah Berjuang Yes bu Keren Cuma ini centangannya kurang Ini udah belum Yes Yaudah ibu Ah ibu nih Ini ah Pura-pura aja nih Berarti ibu udah Udah action ini bu Udah bener Ya Kalau langsung ngerti Saya yang stress bu Saya ini 3 tahun bu Belajar kayak gini bu Ini hasil saya belajar 3 tahun nih Saya rangkum semua jadi satu Supaya ibu dalam sebulan Langsung ngerti gitu Ini langsung dicentang bu Udah belum membuat FB status ibu Menik udah sebulan belum Belum ya Berarti Nanti kan goalnya adalah 90 status Dalam sebulan Berarti sehari 3 Nah ini kita Diulang lagi ya Status facebook Gak apa-apa bu Gak apa-apa Saya teringat waktu Ngajarin adit kok Adit itu satu setengah tahun Baru dapet uang Adit RK gendut itu Itu saya sampai stress bu Sama mungkin pertanyaannya gini ya Kan saya baru ngomong nih Epistatus gini ya Mas maksud Epistatus itu gimana Ya kira-kira begini Epistatus itu begini Ibu hari ini foto Lo lagi belajar nih Hari ini tentang email marketing Kasih linknya Jualan ibu Itu Tuh Tapi gapapa bu Saya udah mulai Ngepul nih Gimana bu Facebook kita aja bu Bu ini bikin 90 ya Nah habis itu Kita bikin web Authority nih 150 artikel 300 artikel sebulan Berarti sehari bikin 10, nah ini terus dicentangin sesuai passion kita aja mas iya gak usah di iyalah mas ini ya, liat nih loh ini kan loh, rata-rata saya foto koran mas tuh brosur sama koran, kerjaan saya motornya brosur sama koran, sama video behind the scene liat nih, sebenernya gak penting-penting nah ini lagi, ini kan tangan saya ini, pokoknya begitu dapet artikel apa brosur yang itu kira-kira berapa-apa langsung dimasukin karena ini traffic kita tujuannya apa mas, untuk dapetkan database masuk ke SB1M saya bukain saya ya nah bu menik nanti hasil kerja kita itu kita bisa lihat disini buka member area nah ini dia ini mbak Wiwit itu, buka member area itu dulu masih gak ngerti kayaknya disettingin sama si Jaya deh nah ini nih, your leads oke, sebelum kesitu saya mau ini ini di semua bisnis itu sama ya seperti itu ya gak apa-apa bu, bagus bu iya, iya, iya mungkin gemes kali ya mereka juga ya tapi tenang bu, saya sama adik sabar kok oh, bukan bu, bukan dikeluarin Jaya itu bikin dua grup maksudnya dia bikin yang member baru sama membernya dia dipisah tapi tutup dirawat karena kita gak baca jadi Jaya itu kan dia punya yang disponsorin langsung ya sama yang di tier 23-nya gitu dia mau jadi Jaya itu bagus maksudnya gini Jaya kan ngerjain PR dia closing kan kan ada disini nih closing terus yang dia closing ini itu kan ada dia closing lagi kan tier 2, tier 3-nya kan nah saya mengerti maksudnya Jaya kalau dimasukin teritu terlalu ribet jadi Jaya itu mau bikin jalur komando jadi dia akan ngajarin ini bu, kamu ngajarin dia ya gitu jadi satu komando saya ngajarin kamu kamu ngajarin PS-PSmu ya gitu jadi dia delegasi jadi menurut saya sih keren sih yang tiba-tiba kalau penjelasan yang gak ada sebenarnya ada kita aja yang mungkin lagi masak gitu jadi gak baca bu nah nanti disini kalau PS-PS itu ada namanya islahnya 2.104 2.104 dari 2.000 free member kita akan bisa closing 100 ya premium or basic eh iya bener terus yang aktif itu 4 aktif itu maksudnya aktif itu mereka memilih berjualan asliat SB1M juga karena dari 100 yang masuk belum tentu mereka mau asliat SB1M kan ada yang pengen main adsense ada yang mau main jualan kanding itu kan orang bebas milih ya tapi kalau kita closing 4 tapi dari semuanya itu kita akan ketemu 4 ibu menik tapi udah tau ya income kita berapa sih kalau di SB1M ini ibu punya website kerjain PR ibu closing nih closing orang ini bikin website juga dia bikin website juga begitu closing ibu kan dapet 1,1 juta ya kalau member premium ya saya ngomongin premium aja kan nah terus ibu ngerjain PR terus saya closing lagi nih sama orang nih ini dapet lagi 1,1 juta closing lagi dapet lagi 1,1 juta SB1M ngerekrut orang gak ada yang bilang ngerekrut kalau saya bilang gak suka saya maksudnya kita tuh ngerjain PR gitu gak ngerekrut orang orang tuh datang sendiri untuk join sendiri beda ya sama kita paksa-paksa ayo dong mas join dong makanya SB1M tuh gak boleh namanya maksa ayo dong join itu murahan banget ayo dong masuk yuk kalau masuk aku dapet uang nih itu murahan banget itu sangat kita larang banget kita harus gengsi banget ngerjain PR masuk-masuk enggak-enggak gitu biarkan dia yang masuk nah sekarang ketika masuk SB1M nah ini kayak Wendy nih akhirnya dia jualan apa lele gitu kan atau disini jualan main apa Tokopedia Tokopedia udah kalau disini berarti artinya selesai nah ternyata disini ada namanya Jaya dia semangat banget wah karena Jaya itu dulu jualan jam malah gak laku jualan macam-macam malah gak laku kok jualan SB1M malah gampang banget gitu nah Jaya jualan SB1M gini ya dia jualan 2 misalnya nah ketika jualan maka ibu menit dari ini dapet 500 ribu ini disebut tier 2 ini disebut tier 1 nah nanti ini dari 2 ini satu masuk namanya legacy project ketika legacy project ibu akan freedom seumur hidup karena ibu ibarat punya reseller ini legacy project ibu akan punya reseller yang sangat aktif dan akan ngebantu ibu apa itu ibarat ibu punya team marketing yang udah loyal banget nih sama ibu jualan barang macam-macam tapi ibu dapet omsetnya omsetnya itu equal sama income seperti itu ya oke ada yang mau nanya lagi gak oke ini lanjut ya yes beda makanya SB1M itu keren mas sekali kerja bisa dapet 3 income sekaligus eh sorry 4 ya tier 1 tier 2 tier 3 sama sinerginya makanya jaya itu sekali jalanin SB1M dia dapet dari SB1M dapet 20 juta dari sinerginya dapet 20 juta terus dari SB1M dia dapet jalan-jalan ke Australia mas dari sinerginya dia dapet jalan-jalan ke Singapura padahal dia jualannya cuma satu SB1M nya aja gitu gak jualan semada atau gak jualan macam-macam jadi emang kita udah setting seperti itu jadi makanya disebut tadi satu kali kerja income nya bertubi-tubi itu emang emang kita udah susun seperti itu oke nah ini dari sini nanti akan keliatan disini statistik saya jualan SB1M sama sekali gak pernah minta orang itu untuk join bahkan temen saya itu nanya-nanya saya cuekin kok di SB1M ya apaan sih itu ya tempat belajar online kayaknya makin rame ya gitu enggak malah saya ulang aduh join aja dong kalau kita kan kadang-kadang suka gitu ya join aja yuk gitu temen gue yuk gitu aduh kayak gitu itu malah murahan banget saya malah orang tuh malah ngejar-ngejar kita nah ini kemarin ya April ini dapet 44 juta semua yang saya closing itu orang saya gak kenal semua karena apa saya ngerjain PR yang di buku merah itu bu nah makanya ibu kalau ya kerjain itu bener-bener kita akan dapet uang 10-20 juta paling gak setiap bulan yang paling belakang bu yang paling belakang yang paling belakang itu ibu kerjain semua aja tuh dicentangin nah itu tuh ya itu kerjain semua ya itu kerjain aja nah nanti pertanyaan berikutnya mas ini PR-nya terus gimana cara ngerjain itu nah itu tutorialnya ada di game plan tadi game plan nah cara tau Onal udah tau belum ya ini kita bisa buka sini nih kita bisa tracking PR kita berjalan atau enggak tuh dari sini nih buka statistik kita klik disini tuh dia akan kasih tau tuh eh Berto ada orang masuk free member dari artikel ini nih harga masuk dan alamat hobi trampolin kita buka ya tuh ada orang masuk dari cara menidurkan bayi yang nangis dan rewel terus cara budidaya lele yang cepat agar besar ini gara-gara wendit ini saya ikutan bikin artikel lele ya jadi kita bisa bisa keliatan dari sini nih artikel kita jadi keliatan mas artikel yang bener-bener orang masuk tuh dari mana sih tuh bang ngerjainnya apa gak pake otak pak ngerjainnya pak maksudnya apa ini kan orang saya lagi jalan-jalan kok ada kayak gini saya foto aja makanya kalau kita ngantar anak ngeles ngantar anak sekolah ngantar apa ada brosur itu langsung foto langsung posting makanya kita kerjanya kan di handphone karena orang itu butuh kayak gini bu dia misalnya eh ada tempat trampolin dia browsing loh harganya berapa ya jangan-jangan gue dateng terus 500 ribu lagi malu udah sampe sana gitu kan apalagi gak hanya satu keluarga lagi nah dia biasanya browsing begitu browsing nanti masuknya ke website kita kalau kita renggian satu tuh liatnya harga trampolin ada 150 ribu 2 jam sabtu minggu 200 ribu bu per 2 jam nah kita ngasih tau gini eh gila mahal banget ya eh dia ngeliat ini 13 orang di sana apa ya makanya dia masuklah kesini tadi jadi kita ketauan nih artikel-artikel kita apa saya makin semangat karena artikel-artikel saya tuh artikel-artikel yang gak naik kayak gini ya siapa bilang kura-kura bisa jalan cepat ini kan artikel gak jelas cara membersihkan karang gigi dari rumah coba di cek aja deh masing-masing kalau gak ngecek berarti ya sudah tau ya belum ngapa-ngapain emang kalau udah artikelnya udah banyak disini asik deh seru banget bisa keliatan dari sini nih sebuah besar orang terkaya ini hobi ini banyak banget saya dapet ini cara budidaya lele ini cuma ambil dari youtube mas nanti apa itu tinggal foto dari youtube masukin bayangin gak gara-gara saya cuma nyomot dari youtube tiba-tiba bisa dapet 1 juta dan 1 juta itu berkembang teman-teman tau gak kalau kita bisa closing SB1M dan dia serius di proyeknya SB1M dan Synergy dia masuk legacy project itu satu orang itu akan memberikan royalti kita 200 juta mas Onel lo belum tau ya bisa buka aja ya ini bonus keduanya ya ini bonus sinergy saya nah ini ini saya udah mulai males nih kalau kayak gini artikelnya beli bu beli aja nih ini beli ya nah ini yang bulan kemarin ya April ya nah ini saya dapet 96 enak banget ya enak eh ada ada yang mau nanya gak boleh tapi yang penting kan yang penting gak itu cuma ngambil embednya doang bu jadi dia malah seneng jadi kita ngambil video dia taruh di web kita sehingga dia malah seneng karena dapet trafficnya kan dapet pengunjungnya kan mas Asher mas apa oke kita praktek ya kita praktek ya ini yang saya sering mainkan sambil baca ya mas get response terus juga ya berbayar ya berbayar pakai bikin kolamnya pakai wordpress bisa kolam itu kan nyarinya di ini ya google trend ya kalau masih free member belum bisa dapet income ya bisa mas main idaf mas adi main idaf atau main matahari mall itu gratis semua bapak udah coba kan ya pak artikel youtube coba ya pak ini keren banget ya youtube itu kalau saya biasanya mainnya behind the scene gini bu gini ini saya praktek jadi cari sesuatu yang lagi happening heboh cari yang lagi happening heboh di youtube terus kita masukkan ke dalam web kita saya seneng ini ya behind the scene contohnya ini tuh bu ibu udah nonton film turtle belum iya ya kan ini film anak-anak ya film turtle itu kan kayak gini bu nih begini-begini ya itu saya tuh penasaran banget gimana cara bikinnya ya oh cara bikinnya ternyata ada loh kayak gini trivago trivago memudahkan anda membandingkan harga dari lebih 700 ribu hotel berulang kali saya mengatakan tapi apa artinya untuk anda artinya anda bisa menghemat 15% atau lebih ini contoh iklan adsense ya ini hebat banget ini orang saya subscribe dia iklannya gak bisa di skip dia pasti dapet duit ini ini kalau iklan-iklan gak bisa di skip pasti karena dia udah channelnya dia tuh emang udah bagus banget jadi dia udah bisa nawar sama si youtube iklannya gak bisa di skip sehingga dia pasti dapet uang nah ini lho cara bikinnya kayak gitu terlihat bumenik baru tau kan bu cara bikinnya temen-temen bumenik belum tau loh yuk kita kasih tau caranya gini ini kita copy ya oh ini bu oh sorry bener-bener pelan-pelan ya jadi buka youtube-nya dulu behind the scene klik share klik share di bawah ini terus ada ini ya ini kita copy ininya linknya lu udah bisa kan gampang kan ya terus ini kita posting ya ibu kan udah bisa posting ya kalau gak bisa posting harus harus keluar harus ke mentor bu bu marah aja bu kalau mentor gak ngajarin bu nanti kasih tau saya oh begini tuh oh begini cara membuat film seru banget cara pembuatannya yuk tonton disini oke ini paste disini bu langsung cus nanti dia keluar nah ini harus ada gambarnya ya harus ada gambarnya cari gambar tuh yang bener-bener yang orang yang unik lah nah ini nah contoh ini ya ini di capture ditaruh di atasnya gambar oh pake like screenshot screenshot mas ini ya kalau windows kalau windows harus itu ini ya ini nih download light shot screenshot ini download ini mas ini untuk capture ya download light shot screenshot kalau windows berarti pilihnya windows nanti bentuknya kayak pinter pen gambarnya tuh disini nih enak klik disini free pak nah ini tinggal capture ini bisa dimacam-macamin ya tuh apa oh oke oke insertnya dari sini aja pak buka youtubenya ini kan ini di share klik share ini tinggal copy copy paste disini otomatis pak dia sekarang yuk wordpress paste aja disini di postingan ini artikel dia langsung begitu paste enter nanti dia langsung gini sendiri enggak enggak admedia tuh gambar kalau admedia tuh gambar kalau youtube tinggal paste disini pasnya gimana bu oh tabel gak bisa bu gak bisa youtube aja yang bisa ini publish nah ini cara cepat juga untuk dapetkan free member SB1M karena ini keren maksudnya kerennya apa kita itu enggak jualan loh kita cuma kasih tau cara membuatkan cara pembuatan film turtle makanya kalau udah kayak gini ini harus kita ini ya ini linknya kita klik dulu open link tab oke ini kita copy copy masukkan ke facebook ini saya kalau lagi gak ada kerjaan begini kerjaan nah ini masukkan ini di jam-jam yang tepat pak karena kalau masukin pas jam 2 pagi ya kagak ada yang baca juga jam 9 pagi itu paling mantep orang lagi atau biasanya jam 7 pagi juga orang lagi ini kalau gini bisa juga langsung ke posting ya coba saya delete dulu ya yang ini ya gak bisa ngelink oh yang di perdana lu di band nah kita enter tuh langsung kayak gini udah ininya dihapus and pause udah abis ini kalau teman-teman yang udah biasa main SB1M itu biasanya email tuh bedering tuh kabar baik ada free member kabar baik ada free member kabar baik jadi setiap kali saya posting ini selalu ada kabar baik kenapa kabar baik orang kan ngeliat gini orang yang ngeliat status facebook saya gak mungkin gak ngeklik bu pasti penasaran gimana sih emang cara buatnya yaudah deh seru banget tonton deh begitu di klik gratis video tutorial oh apa ini ya akhirnya dia masuk sini loh tadi kan saya mau nonton tar toh kenapa jadi masuk sini ya kita emang udah setting bu yaudah yaudah akhirnya dia mau nonton deh dia gak peduli di atas oh dia kelayang ini pak jadi serangannya itu dari mana-mana kita ini nyepam gak enggak kita kan gak jualan orang dia aja salah sendiri dia masukin kan dia yang mau kan saya niatnya cuma ngasih tau ini loh ada cara pembuatan film turtle kalau dia perkara mau beli blub kayak mau beli smart detox apapun kan dia perkaranya udah lain ini sangat seru banget sih menurut saya nah ini termasuk salah satu PR kita bu dari 10 artikel sehari kita bikin yang ini linknya bu linknya jadi link web kita link web kita yang ini kita copy paste di ini kita copy paste di facebook nah teknik lebih tinggi kita menggunakan namanya hot suite ini kan cuma satu ya bu maksudnya ini cuma satu facebook kita ya sayang makanya kenapa adit dari awal suruh bikin twitter linkin dan lain-lain supaya kita trafficnya makin jebol makin banyak gitu nah kalau saya menggunakan namanya hot suite ini bu Mene kayaknya gak usah dulu deh nanti tambah pusing cuma biar tau aja buat hot suite ini ini kita sekali masukin bisa ke posting ke semua social media kita punya enak bu makanya daripada buka twitter buka linkin buka pet buka dan lain-lain pusing iya bu sayang tapi sayangnya berbayar mas bertu suruh bayar mulu saya ini sekarang udah gak jual tools lagi ya dulu rajin banget jual tools bukan apa-apa saya kasihan temen-temen abis beli terus gak dipake gitu mending gak usah dijual deh cuma seneng semangat belinya doang ini kita tinggal paste disini sama tuh ya jetpack sama sih kayak gini cuma kadang-kadang suka gak masuk kalau ini kan bisa kalau jetpack kan hanya bisa berapa gitu kan facebooknya cuma satu ini kan bisa masukin macem-macem dan kadang jetpack suka gagal suka gagal ini kita bisa milih nih saya mau pilih yang ini fanpage ya gaji pemain bola wah udah gini ya wah fanpage nya pada dihapus ini ini apa nih ini bisa google plus ya udah send now jadi traffic nya bisa lebih banyak lagi saya ini berapa ya 100 ribu kalau saya sebelah ada yang mau nanya lagi ini coba ya mas Berto pancing ikan pake umpannya apa dan gimana cara buat umpan nah mas Denny cara umpannya tadi kayaknya ketinggalan ya cara umpannya tuh biasanya kita kasih bonus misalnya mas Denny ini mau jualan apa kalau saya kan contoh Smart Detox kita pancingnya tuh pake umpannya dapetkan tutorial-tutorial gratis nah contoh ya kalau saya kasih ini tips-tips langsing artis ini kita willy ini kita ini mereka suruh masukin email marketing kita terus kita kasih dia tutorial-tutorial gratis cara langsing artis nah ngambilnya dari mana gampang jadi bikin ini terus tinggal ini aja pak tinggal ketik disini tips langsing ini kita willy banyak pas ini udah terus kita copy paste aja masukin ke email marketing kita jangan lupa kasih sumber udah gitu doang nanti yang ketiga biasanya email pertama tips langsing ini kita willy ini ya ini cara saya main Smart Detox kemarin sama kayak tadi ya emailnya tips langsing ini kita willy ini day one ya day one nah terus day three eh day duanya tips langsing Gian Sastro Wardoyo misalnya nah terus yang ketiga day day lima lah tips langsing tips langsing burahma turun 20 kg nah bingung gak burahma ini artis mana gitu burahma itu dia yang berhasil turun 20 kg dari menggunakan Smart Detox jadi kan kita kan gini kan yang kita willy pakainya ini loh kalau burahma pakainya Smart Detox nah dia gak sadar akhirnya dia Smart Detox gitu itu namanya kita pancingnya ya jadi pancingnya pakai tips langsing orang lain aja dulu mas kalau sudah pernah iklan gak pakai tools nyari kolamnya gimana kalau sudah pernah iklan gak pakai tools kalau nyari kolamnya tadi ya di audience inside berarti ya saya Henry marketingnya beli dimana oh iya ya untuk di Indonesia email marketingnya kalau get response tuh mahal banget ya ini saya tiap bulan udah keluar 4 juta tiap bulan kita pakai kirim email aja www.bukayuk.com slash kirim email nah ini mas Jaya itu pakainya kirim email jadi dia untuk memfollow membernya tuh dia pakai kirim email ini buatan Indonesia dan keren ya keren banget harganya cuma 100 ribu sebulan buka bukayuk.com slash kirim email oke kita terus membayar iya pakai ini aja mas kirim email kalau free member tadi ya pakai e-daftara free member masuk dari update kita gimana mas yang tadi ya mas buka dashboard ya pilih your leads buka dashboard member daftarresbesen.net terus buka leads kirim ulang post pas ke post add new oh iya nanti nonton tutorial aja ya mbak offshoot bayarnya 100 ribu oke oke teman-teman bikin seperti itu ada lagi mau nanya jadi mulai sekarang bagi teman-teman yang punya bisnis sendiri mulai bikin funnelingnya atau yang mau ikut ini ada funnel you ya ini saya lagi belajar ini ya funnel you klik funnels.com eh apa ya lupa lagi oh ini ini saya bukain ini baru beli kemarin ya cuma ini menurut saya keren banget ya kalau teman-teman serius di dunia funneling ya ini dia udah tingkatnya dunia dan ini serunya si si Russell Branson itu bukain funneling-funnelingnya orang jadi banyak study case-nya oh kalau jualan kentang secara funnelingnya gimana sih oh kalau jualan ini funneling tapi versi bule ya kelamaan ya bukain aja ya nah ini contoh funnelingnya dia tuh ini dia tuh kayak gini kayak gini ini cara belajar ya seru banget ini bentuknya video nanti nah nih ini kan saya belajar gini kan dari Russell Branson nih pake kartun-kartun gini ternyata lebih mudah dipahami nah ini cara funnelingnya dia jualan apa webinar seperti ini banyak banyak banget ininya apa namanya study case-nya saya baru nonton 4 video aja udah udah seru banget ya cuman ini kan hanya sekedar belajar aja nanti kalo temen-temen baru mah udahlah jualan yang kalau udah member ya jualan SB1M aja karena funnelingnya udah dibikinin udah terima BRS aja lah gitu nah ini training-training seperti ini ya asik banget ya ini saya seneng banget nih belajar-belajar gitu funnelnya oke mungkin demikian saja sampai ini jam 9 pas kita sudah selesai ada lagi yang mau nanya mungkin pertanyaan terakhir ini pertanyaannya mas aplikasi 1Password untuk Windows kenapa gak bisa bisa-bisa ini bayar mas namanya admin lagi ada kok mas 1Password keren kok saya juga Windows pake 1Password kok mas bikinin iklan Smart Detox FB Ads oke Smart Detox tuh disini ya Detox Class mas Detox Class Mas Galaxy yang sudah member S1Class.net slash Detox Class ya ini cara teman-teman beriklan ini sama kalau mau jualan Smart Detox ya ini juga ada ini mantep ya ini ada ilmu baru dari Mbak Yanti ya jadi kalau jualan Smart Detox kalau Instagram itu sebisa mungkin semua gambar produk itu ada kita muka kitanya yang jualan karena orang lebih trust dan ini susunannya kayak gini ya info dan pemesanan langsung call to action sama hashtag nah ini terus kalau mau FB Ads ya ini udah ada contoh-contohnya cuma jujur kalau FB Ads itu sekarang udah berat banget karena YouTube eh Facebook tuh galak banget sama yang jualan suplomen sama pelangsing ya jadi kadang-kadang untung-untungan ya masuknya atau enggak FB Ads nah ini ya ini ada contoh-contoh jualannya ada contoh-contoh iklannya tuh ya ini zaman dulu kita ngambil angle-nya apa nih misalnya contoh ada orang mau married pasti orang kan sibuk ya gimana ngurusin nah terus kita sebentar lagi menikah jangan sampai badan tambah besar yuk beri kejutan nah ini contoh iklian-iklian yang saya buat yang di approve sama Facebook ya enggak tahu sekarang masih bisa apa enggak ya mau makan enak tapi badan tetap terjaga rapi solusinya klik disini ini andalan anak-anak zaman dulu ya terlalu lama di kantor badan lebar yuk solusinya wah ini bisa dapat 30 juta nih gara-gara iklan kayak gini nih kita ngincernya orang kantor yang enggak enggak banyak gerak kalau Vani tuh iklannya biasanya cewek cantik nih kayak gini mau cantik seperti dia gitu ya nah ini foto jangan sembarang ambil foto ya enggak boleh bu foto ini cari yang udah disediain sama Facebook ada jadi waktu kita ngiklan Facebook tuh kasih foto-foto nih ini kamu pakai bebas gitu jadi bisa oh lebih bagus foto sendiri pak cuma begini ya teman-teman kalau kita ngiklan itu udah siap-siap deh banyak banget orang usil hinaan, celaan itu udah biasa jadi teman-teman kalau enggak punya haters itu artinya belum sukses lah itu dihina itu udah pasti dah kita ngiklan nih pakai muka kita gilek banget sih modelnya enggak ada yang lain apa kan sedih ya misalnya kita pakai muka saya enggak pernah iklan pakai muka istri saya gitu karena biasanya itu kata-katanya itu kasar banget so cantik lu gitu iya kasar bu orang internet itu usil bu seneng aja dia ngusilin orang makanya kalau Deddy Cobushernya selalu gitu silahkan hater-hater komen disini I need more haters gitu Nikita Mirzani orang yang usil kan pakai bikini ayo silahkan komen gue bodo amat gitu karena emang kalau semakin banyak hater itu semakin berarti orang itu udah orang sukses katanya ya cuma kita ya kita enggak usah pakai bikini lagi yang normal normal aja kan Nikita Mirzani kan emang unik banget orangnya ya oke baik cukup ya kayaknya ya terima kasih semuanya sampai kemudian 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 sampai kemudian